Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Hendra Prabowo Kebumen. Di video kali ini, aku membuat video yang agak berbeda dari videoku yang sebelumnya. Di videoku sebelumnya, biasanya aku mereview sebuah susu ataupun makanan. Nah, di video kali ini, aku akan menunjukkan ke teman-teman bagaimana caranya membuat popcorn yang praktis. Bagi teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai selesai ya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya. Yuk langsung saja kita lihat videonya. Ya, jadi kali ini aku sudah berada di dapur dan aku sudah membawa popcorn instan. Ini popcorn dari Leocorn, produksi dari Baru Dapod. Untuk teman-teman mendapatkannya juga gampang karena ini tersedia di Swalayan ataupun Indomart, Alfamart dan sebagainya. Jadi mudah untuk teman-teman beli. Kemudian untuk harganya, harganya ada 2 kemasan di sini. Yang kemasan 20 gram dan kemasan 80 gram. Kalau yang 20 gram ini harganya sekitar Rp3.500-Rp4.000 tergantung di mana teman-teman membelinya. Kemudian untuk yang 80 gram harganya sekitar Rp8.000. Jadi lumayan hemat, tidak begitu mahal dan untuk membuatnya pun juga praktis. Dari segi rasanya ada 2 jenis. Yang rasa asin, ini aku beli yang 2 jenis. Ini rasa asin dan ini rasa manis. Jadi ada 2 pilihan untuk selera teman-teman. Seperti apa cara membuatnya dan seperti apakah hasilnya. Yuk langsung kita buat saja popcorn dari Leocorn ini. Untuk membuat popcorn ini teman-teman cukup menyediakan peralatan hanya 1 buah panci saja. Jadi tidak perlu alat yang canggih. Sebenarnya bisa juga menggunakan microwave. Cuma jika teman-teman tidak memiliki microwave, bisa menggunakan panci seperti ini. Jadi cukup menggunakan panci. Kemudian tidak perlu bahan-bahan lagi. Karena di dalam Leocorn ini sudah termasuk bumbu di dalamnya. Untuk cara penyajiannya di sini, cara pembuatannya. Yang pertama, sobek keluarkan isinya sampai habis ke dalam panci atau penggorengan. Tutup dan nyalakan kompor dengan api yang kecil. Kemudian tunggu beberapa saat. Sampai panas, goyangkan panci. Penggorengan sebentar dan letakkan kembali di atas kompor. Setelah suara pop-pop terdengar, angkat dan goyangkan. Letakkan kembali di atas kompor. Ulangi 2-3 kali. Kemudian jika suara pop-pop mulai jarang terdengar, langsung matikan kompor. Pop-pop yang renyah siap dinikmati. Seperti itu teman-teman. Untuk informasi nilai gisinya ini juga mengandung energi total sebesar 100 kcal. Persajiannya itu 20 gram. Jadi kalau yang kemasan kecil ini mengandung 100 kcal. Kemudian lemak totalnya 6 gram, proteinnya 2 gram, dan karbohidratnya 10 gram. Sedangkan untuk yang rasa manis, tadi yang rasa asin. Per 20 gramnya, pertakanan sajinya. Berarti kalau hanya satu bungkus kecilnya, itu mengandung energi totalnya 110 kcal dan lemak totalnya 7 gram, protein 1 gram. Jadi lebih banyak yang rasa asin untuk proteinnya. Kemudian karbohidratnya 9 gram. Jadi sedikit berbeda lah untuk informasi nilai gisinya. Yuk langsung saja kita buat popcornnya. Jadi seperti ini untuk kemasannya. Ini aku nyalakan dulu untuk kompotnya. Jadi menggunakan api kecil. Kemudian kita tuangkan seluruhnya. Ini bauunya enak sekali teman-teman. Jadi bauunya harum, sudah ada bumbunya di dalamnya. Sebentar aku ambil. Jadi kita masukkan ke dalam panci. Bauunya, kita tutup panci. ya bisa teman-teman dengar disitu suara pop-popnya ini jadi ini harus ditutup kita tunggu sampai suara pop-popnya itu sudah tidak terdengar lagi untuk tips teman-teman membuat popcorn ini jangan dibuka tutupnya ya karena kalau dibuka tutupnya nanti popcornnya akan hilang dan biasanya akan gagal ya sesekali diboyang-goyang ya kita bercam ya sepertinya itu sudah tidak terdengar lagi jadi kita matikan apinya dan setelah tidak terdengar suara pop-pop jangan terburu-buru teman-teman buka jadi teman-teman goyang-goyangkan lagi dan tunggu beberapa saat ya baunya harum sekali teman-teman jadi seperti popcorn beli di bioskop dengan harga yang murah dan pembuatannya tentunya praktis ya sudah jadi teman-teman aku tuangkan dulu ke tempat ya jadi hasil popcornnya seperti ini teman-teman bisa teman-teman lihat ini sudah ada bumbunya aku cicipi dan rasanya enak renyah ini aku buat yang rasa asin jadi ini berhasil buat popcornnya jadi bagi teman-teman yang pengen cemilan di rumah pengen popcorn dengan popcorn yang praktis secara pembuatannya dan murah teman-teman bisa membuat popcorn dengan menggunakan leopard ini ya seperti itu saja untuk tutorial membuat popcorn kali ini bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan silakan bisa tulis di kolom komentar di bawah atau bagi teman-teman yang memiliki kritik ide ataupun saran bisa juga tulis di kolom komentar di bawah sini dan bagi teman-teman yang suka dengan video ini jangan lupa untuk menekan tombol like dan share ke seluruh social media teman-teman terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai semoga teman-teman sehat selalu sampai jumpa dan have a nice day selamat menikmati selamat menikmati